Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini gue mau review ya Salah satu gitar yang lagi-lagi sudah laku Atau terjual di Bangbong Musik Bekasi Ini series limited atau rare Atau jarang ada di pasaran Kayaknya ini gak ada di pasaran Indonesia ya Sepertinya ya Kalau emang ada ya, tinggal komen aja di bawah ini Nanti dibilang so tau lagi gue Repot Ada Fender Big Block Stratocaster Eh sorry, Meksiko Big Block Stratocaster Meksiko Dia anniversary ke 60 tahun Fender Jadi ini cukup limited, cukup rare Yang bedanya sama seri-seri Meksiko pada umumnya Yang pertama dia matching headstock Terus yang bikin beda banget itu ini nih Block inlay Jarang banget Fender ada block inlay kayak gini Ini limited banget dan rare Tapi gitar ini sudah laku Sekali lagi sudah laku atau terjual ke Yogyakarta Ini dedengkot gitar nih yang beli ini Terus dia pake Chrome, apa? Peak Guard-nya Dia hanya pake volume 1 dan tone 1 5-way switch Seperti biasa, handbucker single-single Kondisinya cakep, terawat Dia pake tuning machine model Cluson ya Atau classic vintage kayak gini Tahun 2004 anniversary ke 60 tahun Fender Rosswood Fingerboard Alder Body Maple Neck Rosswood Fingerboard Wow Inlay-nya sih menggoda banget ya Oke langsung aja kita review ya Kita pastiin aman dan siap pake Dan temen-temen Di Bangbong Musik Bekasi Banyak gitar-gitar rare-rare kayak gini nih Jadi Wanjir ini rare banget Ya rare banget Dan masih ada stok-stok lainnya yang Seperti-seperti kayak gini Langsung aja pantangin ke Instagram Bangbong Musik Bekasi Ingat Bangbong Musik Bekasi Ya seperti itu Oke Kita langsung aja review ya Kali ini gue pake ampli HK Attach 50 Gue todong pake Sur SM59 Gue langsung direct ke Soundcard Focusrite Focusrite 2i2 ya Yang Soundcard sejuta umat lah Terus gue pake DAW Atau software Ableton Jadi aktivitas gue Semua Langsung Direkam Pake Ableton Dan Gak gue apa-apain di Ableton Gak gue mix Atau apa-apa Paling gue cuman ngebalancing Antara mic dan Ampli Biar lo dengernya juga asik Oke langsung aja Oke kita langsung Pake Drive Karena ini Single Coil Gue pengen suka Single Coil Ini sekali lagi ada Tips Biar lo main Mainnya agak Asoy lah Gitu Kalau kita pake Single Coil Gini nih Gak usah pake Clean Cleanan Atau Overdrive Cukup Satu Distortion Atau overdrive yang Drive-nya gede Cukup Kita tinggal mainin volume aja Nah ini gue dapetin suara Crunch Kita naikin Langsung galak Jadi gak usah repot-repot Injek sini Injek sana Udah kita mainin volume aja Lo mau maju ke depan Lo mau kemana Hajar aja Ini gue ya Tapi kalau lo ya Bebas Suka-suka lo main Ini levelnya ini Naik pick up Waduh Gila Terus profile neck-nya Agak beda Agak gemuk Jadi anjay Ini neck and mid Neck and middle Kita kurangin dulu volume-nya Apalagi lo pake strut Mainin volume itu Enak sebenernya men Jadi Crunch-crunch yang kita cari Ketemu juga Crunch ini gue dapetin Coba kurangin volume Dari Drive yang gede Jadi ya kita kulik lah bagian gitar Jangan Pake efek-pake efek Tapi Boleh Overdrive Distorsi Gue juga Di pedal board gue ya Ada overdrive Ada distorsi Tapi Yang kayak gini-gini juga Kadang kita butuh Sound-sound yang gini-gini Renyah Ini di middle-nya Seperti biasa Wadidaw Ini Middle-end bridge Bridge-nya itu Dia Humbucker Rekha Dari BNI Yang Gamas Yang hil出來 Btw all Ang Gar oke sekarang humbucker wah humbucker ini tapi kalau humbucker kalau kita main volume gitu kurang begitu seru ya walaupun enak contoh ya ini di full gas pole volume nya kalau kita kurangin lebih enak single coil karena single coil itu dynamic nya enak kalau pickup single coil kalau si humbucker dia kan gain nya gede ya jadi pas kita kurangin enak-enak aja tapi gak senampol single coil ini nih kalau gue kurangin kayak agak gimana gitu tapi kalau di gas pole main drag gede humbucker juaranya gak ada yang lawan drive nya gue naikin ya tadi drive nya cuman kalau di ampli gue tadi cuman di arah jam 10 doang padahal kalau kita naikin seger ini di arah jam 3 ini di defensive ano these 3 i Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang nyari gitar-gitar rare yang kayak gini-gininya. Bisa aja ke Instagram Bangbong Musik Bekasi. Siapa tau ada stock yang rare-rare seperti ini lagi. Untuk saat ini ya, update saat ini masih ada beberapa gitar rare yang wow. Lebih gila dari kayak gini-gini. Langsung aja ke Instagram Bangbong Musik Bekasi. Instagram Bangbong Musik emang ada beberapa tapi yang gue handle itu yang Bangbong Musik Bekasi. Adminnya gue sendiri. Oke thank you sekali lagi buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar. Langsung aja komennya di bawah ini. Atau mau minta di review gear-gear yang ready stock di Bangbong Musik Bekasi. Langsung aja komen di bawah ini apa aja. Pedal, Ampli, atau apapun itu tentang gitar. Oke thank you sekali lagi. Dan saksikan video-video yang lainnya.